Polisi menyebut insiden mobil berplat dinas Polri yang menabrak mikrobus di tol layang MBZ dikarenakan supir mengantuk. Dari hasil mediasi, supir sepakat akan mengganti kerusakan. Kasus tersebut pun diselesaikan secara damai. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan antara mobil Fortuner plat dinas Polri dengan mikrobus terjadi di tol layang MBZ jalur menuju Jakarta, km 14. Detik kecelakaan terekam dashcam mobil dari pengendara tol MBZ yang melintas. Polisi menjelaskan kecelakaan dua kendaraan Senin pagi kemarin berawal saat mobil Fortuner melaju di bahu jalan sehingga menabrak mikrobus di jalur satu. Akibatnya mikrobus dan mobil Fortuner mengalami kerusakan berat. Dari penyelidikan sementara pun juga kecelakaan akibat sopir mobil Fortuner mengantuk saat berkendara. Seperti itu, materi yang cukup berat. Kami memfasilitasi kedua belah pihak, silakan ada pertemuan di kantor atau di mana saja silakan. Dan akhirnya dari pertemuan itu menghasilkan satu kesepakatan bahwa untuk kendaraan Mitsubishi mikrobus yang rusak akan diperbaiki oleh pengendara Fortuner. Sementara itu, mobil Fortuner plat dinas Polri yang sempat berganti plat sipil dipastikan menurut Kasat Lantas menggunakan nomor polisi ganda. Plat dinas Polri dan plat sipil. Setelah tabrakan terjadi, plat nomor polisi bagian depan terpental. Kasat Lantas Polrestro Bekasi menambahkan kedua sopir mobil Fortuner dan plat polri melakukan pertemuan hingga akhirnya pihak mobil Fortuner akan melakukan penggantian kerusakan. Kasusnya akan diselesaikan dengan restoratif, justis atau damai. Dari Bekasi, Jawa Barat Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan.